Halo guys, welcome back to my channel di CHW Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara memasang OpenGAAPPS Atau aplikasi-aplikasi Google pada suatu ROM yang tidak ada Aplikasi Google-nya Dan saya disini sudah menginstall ROM yaitu Havoc OS versi 3.2 Di ROM ini tidak ada Google Play Store-nya Tidak ada aplikasi-aplikasi Google Dan ROM ini sudah menggunakan Android version 10 Ini dia Havoc OS versi 3.2 Menggunakan Android 10 Oke, sebelum memasang, bagi yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen Agar channel ini dapat berkembang dan cepat dimonetisasi Karena sudah mencapai 900 sub Oke, sebelumnya kita perlu mendownload Yaitu OpenGAAPPS OpenGAPPS versi 10 Di websitenya langsung Karena disini saya menggunakan Redmi Note 5 Jadi saya pilih platform yang ARM64 Kemudian Android-nya versi 10 Dan varian yang nano Untuk cara mengecek versi ARM dari Android Ada di akhir video ini Supaya kalian bisa mendownload file yang sesuai Oke, disini saya sudah mendownloadnya Kita tinggal pasang lewat TWRP Kita bisa reboot Sambil menekan volume atas Sampai menyala Untuk masuk ke TWRP Oke, kita sudah masuk pada TWRP Disini saya menggunakan Orangvoke Recovery Project Untuk custom TWRP yang lain juga sama Oke, langsung saja kita pergi ke files Atau ke install Kita pilih file OpenGAAPPS Yang sudah kita download tadi Pastikan pilih OpenGAAPPS versi 10 Untuk Android 10 Kemudian kita swipe Maka TWRP akan menginstall file OpenGAAPPS Yang kita pilih tadi Penginstalan ini akan berjalan selama kurang lebih 1 menit Oke, saya percepat saja videonya Oke, pemasangannya sudah selesai Kita whip CC dan Delphic Dan kemudian kita reboot system Baggi yang tidak bisa dipasang Itu berarti kalian salah memilih versi platform atau Androidnya Saat download di website-nya tadi Jadi kalian pastikan untuk memilih platform dan Android yang sesuai untuk HP kalian Kalian juga bisa mengecek versi ARM Menggunakan aplikasi CPU-Z Di tab system Lihat kernel arsitektur Oke, kita lihat di sini sudah ada Playstore Jadi Ini sudah terpasang aplikasi-aplikasi Google Seperti layanan Google Play Dan kerangka kerja layanan Google Play Dan lain-lain Dan di setelan ini kita bisa memasukkan akun Google Oke, semoga kalian berhasil Dan tidak mengalami kendala Oke, cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen Supaya channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Oke Terima kasih telah menonton